Salah satu rute perdagangan minyak Rusia yang paling menguntungkan sejak penerapan sanksi barat atas konflik Ukraina adalah kawasan Asia. Akan tetapi, bisnis tersebut menghadapi tantangan besar karena lemahnya pembayaran dalam mata uang selain dolar. Selain itu, tidak ada solusi jangka pendek yang terlihat. Melansir Reuters, selama beberapa dekade, dolar as telah menjadi mata uang perdagangan minyak internasional. Upaya untuk mencari alternatif selain dolar telah menemui hambatan seperti kesulitan konversi, serta hambatan politik. Menurut tiga sumber Reuters yang mengetahui masalah tersebut, masalah ini muncul ke permukaan ketika India bersikeras pada bulan Juli untuk membayar dalam rupee. Alhasil, aktivitas perdagangan hampir berantakan. Sumber tersebut mengatakan bahwa pemasok minyak Rusia tidak dapat melakukan transaksi dalam rupee India. Karena panduan informal dari Bank Sentral Rusia yang tidak akan menerima mata uang tersebut. Salah satu sumber perbankan Rusia mengatakan menerima pendapatan dalam mata uang yang tidak dapat dikonversi dan bernilai kecil di luar India adalah hal yang tidak ada gunanya. Rusia memiliki peluang terbatas untuk membelanjakan rupee karena impornya dari India tidak signifikan, kata sumber lain. Dua sumber lain membisikkan, sekitar pertengahan Agustus, setidaknya dua perusahaan minyak besar Rusia mengancam akan mengalihkan sekitar selusin kapal tanker yang membawa hingga 1 juta ton minyak yang menuju India ke tujuan lain. Sebagai solusi sementara atas perselisihan yang melibatkan kesepakatan dengan India, kargo tersebut dibayar dengan mata uang lain. Sebut saja kombinasi yuan-cina, dolar Hongkong sebagai mata uang transisi ke yuan, dan dirhamuea, yang dipatok ke dolar AS. Namun mereka mengatakan, permasalahannya adalah menemukan alternatif yang layak terhadap dolar. Dan masalah tersebut mempengaruhi pembeli di Afrika, China dan Turki yang telah menjadi pembeli utama minyak Rusia. Namun masalah terbesarnya adalah India, yang telah membeli lebih dari 60 persen minyak yang diangkut melalui laut Rusia. Negara ini merupakan pembeli terbesar minyak mentah Rusia melalui laut setelah China. Permasalahan ini kemungkinan akan bertambah buruk seiring dengan meningkatnya pengawasan terhadap perdagangan. Washington memperlakukan sanksi pertama terhadap pemilik kapal tanker yang membawa minyak Rusia dengan harga di atas batas harga barat dalam beberapa perusahaan. Pemberlakuan sanksi pertama sejak diberlakukan akhir tahun lalu.